Ivan Sugianto, orang tua murid yang memarahi dan mengintimidasi seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi akhirnya menangkap Ivan Sugianto yang mengintimidasi dan memarahi seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur. Ivan ditangkap di terminal kedatangan Bandara Internasional Johan dan Surabaya, Sosetiba dari Jakarta pada kami sore. Ivan ditetapkan sebagai tersangka, usai polisi memeriksa sebelas orang saksi. Sebelumnya, Ivan memarahi seorang siswa hingga memintanya bersujud untuk meminta maaf. Video Ivan mengintimidasi siswa tersebut viral di media sosial. Ada delapan saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada sebelas saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa sebelas saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Poresta Pesurabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Sebelum ditangkap polisi, Ivan Sugianto membuat video permohonan maaf. Ivan meminta maaf karena berperilaku arogan, memaksa siswa berinisial ES untuk meminta maaf sambil bersujud. Ivan mengaku menyesal telah membuat kegaduhan dan bersedia menyerahkan diri ke polisi. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Poresta Pesurabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Peristiwa intimidasi pelaku terhadap siswa SMA terjadi pada 21 Oktober lalu. Meski kedua pihak sepakat bernamai, pihak sekolah tetap melaporkan Ivan Sugianto ke polisi atas tuduhan persekusi pada anak didiknya. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini kasus pria intimidasi siswa akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Mahendra, pelaku kan sudah ditangkap. Lalu apa yang saat ini digali polisi kepada tersangka? Ya Okta dan Saudara, memang benar untuk pelaku intimidasi dan juga yang memarai pelajar SMA di Surabaya ini, yaitu Ivan Sugianto, telah ditangkap oleh penyidik Poresta Pesurabaya di Bandara Juanda Sidoarjo pada kamisuri kemarin. Telah dilakukan penangkapan, Ivan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peruntungan ataupun persekusi terhadap ES. Salah satu pelajar di sekolah SMA di kawasan Surabaya Timur. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam setelah penangkapan dan penetapan tersangka, tersangka Ivan ini langsung ditahan dan dikebloskan di tahanan Mahpol Restabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimana dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka Ivan dengan dua pasal, yaitu pasal 335 dan juga pasal 80, ayat 1 tentang perlindungan anak dimana ancaman dari terhadap tersangka ini sendiri yaitu 3 tahun penjara. Saat ini memang penyidik masih terus menggali informasi terkait motif ataupun alasan dari Ivan memarahi korban ES yang dimana kasus ini berawal dari candaan seorang pelajar SMA yang berinisial ES yang mengomentari ataupun bercanda terkait kondisi ataupun potongan rambut dari EMS dimana EMS ini adalah anak dari tersangka Ivan dimana ada bercandaan tersebut EMS tidak terima dan melakukan ke kedua orang tuanya dan berlanjut dengan persekusi ataupun intimidasi yang dilakukan orang tua EMS yaitu Ivan terhadap korban ES yang terjadi di halaman sekolah ES di kawasan Surabaya Timur yang terjadi pada tanggal 21 Oktober yang lalu dimana aksi persekusi ini sendiri dilakukan oleh tersangka di hadapan kedua orang tua korban dan videonya telah menyebar dan viral di media sosial Ya Oka Ya sudah jadi tersangka dan juga apa namanya di atau terancam dengan dua pasal lalu Mahendra pihak sekolah korban ini tetap melanjutkan kasus hukum meskipun korban dan pelaku sudah berdamai apa sebetulnya alasannya lalu tindak lanjut apa yang nantinya akan dilakukan Ya memang benar bahwa korban ataupun orang tua korban sendiri dengan pelaku ataupun sekarang sudah bersatu setangka ini sebelumnya sudah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan namun pihak sekolah yaitu sekolah dari korban IS tetap melaporkan kasus ini ke Forest Abel Surabaya dimana hal ini beralasan karena dari adanya kasus perundungan yang dilakukan tersangka Ivan berdampak psikologis terhadap korban tak hanya korban dampak psikologis juga terjadi pada wali murid ataupun siswa lain yang merasa terancam ataupun takut akan terjadi hal serupa dimana setelah kasus tersebut sekolah pihak sekolah sendiri ataupun sekolahan sendiri kini dijaga oleh petugas kepolisian yang mendirikan tempat penjagaan di depan sekolah tersebut dimana selain faktor psikologis yang mengganggu wali murid dan juga siswa ataupun korban ada dampak lain dimana jelang masa pendaftaran siswa baru ini sendiri dengan adanya kasus ini pihak sekolah merasa dudukkan karena banyak calon siswa ataupun pendaftar yang merasa ragu ataupun takut dengan peristiwa yang kemarin viral ini sendiri ya Akta ya meskipun sudah berdamai tetapi tetap lanjutkan kasus hukumnya karena tadi ada dampak terhadap korban maupun juga orang tua bahkan juga ke sekolah tentunya diharapkan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari terima kasih Junes Kompas TV Mahendra Tri Ginaja melaporkan dari Surabaya Jawa Timur